Yang pemirsa mendekati proses pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang, seluruh caleg Partai Perindo kian masif turun ke lapangan untuk menyampaikan visi-misinya. Membawa program yang peduli dengan masyarakat, para caleg ini optimis mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil II dari Partai Perindo, Antonius Rianto Sabutro, menggelar dialog dan sosialisasi di Kampung Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pertusan warga yang hadir sangat antusias karena bisa menyampaikan langsung berbagai keluhan yang dialami, pertama terkait pemberdayaan UMKM dan pendidikan. UMKM kan itu merupakan program dan partai perindo dan program saya pribadi untuk bantuan UMKM. Dan itu harus saya kerjakan, menang tidak menang tetap kita jalankan di wilayah ini. Dengan cita-cita itu mudah-mudahan warga kami bisa mendukung Pak Antonius menjadi duduk di kantor. Sementara itu, caleg DPRD DKI Dapil VIII Jakarta Selatan Partai Perindo, Yudhistira Ihsan Pramana, juga akan fokus dalam memajukan UMKM Pendidikan dan Kesehatan. Hal itu disampaikan dalam debat antar caleg di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan. Ini sungguh suatu kegiatan yang sangat positif dan harusnya sering-sering dilaksanakan karena kita ingin tahu, warga juga ingin tahu caleg-calegnya, kompetensinya seperti apa dan apa visi-misi yang hendak disampaikan pada warga masyarakatnya. Dalam setiap kesempatan, para caleg partai perindo juga selalu aktif dalam mencapai visi-misi pasangan Capres-Cawapres Jengger Pranung Mahfud MD. Tim Liputan AI News melaporkan.